Satpol PP Kabupaten Bandung musnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek serta puluhan ribu butir obat keras ilegal di halaman Makopol PP pada selasa kemarin. Pemusnahan barang bukti miras dan obat keras ini merupakan hasil razia penyakit masyarakat sejak bulan Januari hingga Juli 2021. Dipimpin Bupati Bandung Dedang Supriyatna, Satpol PP Kabupaten Bandung musnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek serta puluhan ribu butir obat keras ilegal. Pemusnahan dilakukan di halaman Makopol PP Kabupaten Bandung, Soreang pada selasa kemarin. Sebanyak 5.000 botol minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas kendaraan berat setum. Sementara puluhan ribu obat keras ilegal dimusnahkan dengan dibakar. Proses pemusnahan diikuti oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dedang Supriyatna menegaskan, pemusnahan barang bukti miras dan obat kelarang ini adalah komitmen Pemkap Bandung dalam memberantas miras dan narkoba di wilayah Kabupaten Bandung. Dan tentunya, karena Kabupaten Bandung ini masih banyak pemusnahan dengan beberapa hal-hal di negara sehingga saya sangat keresiasi dari Pembangsa Spol ini melakukan hak-hak langkah upaya keamanan dan kecegaan termasuk pembeledahan terhadap lokasi yang hebat. Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan akan terus melakukan razia penyakit masyarakat termasuk pemberantasan miras dan obat-obatan keras ilegal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisne-Hedy melaporkan.